Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bersuah kembali dengan Pramu Saji Saudara Berkaitan dengan perkuliahan pendidikan keluarga negaraan Pada kesempatan kali ini Pada pertemuan kali ini Kita akan memasuki pembahasan tentang wawasan nusantara Bersama saya Akadun Selamat menikmati Sebelum kita membicarakan wawasan nusantara Kita akan bicara dulu tentang wawasan nasional Karena pada dasarnya Wawasan nusantara itu adalah wawasan nasional bangsa Indonesia Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya Melalui akal pikirannya dan budi nuraninya Itu kelebihannya salah kalau dikatakan bahwa hanya kelebihan akal ya Tapi yang penting memiliki budi nuraninya juga Namun kemampuan dalam menggunakan akal pikiran dan budi nuraninya tersebut terbatas Sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama Berdasarnya ini Inteligensia Keserdasan elektual antara satu dengan lain berbeda Keserdasan emosional juga berbeda Keserdasan spiritual juga berbeda Nah perbedaan itulah sebabnya Kadang-kadang kita akan menimbulkan Perbedaan pendapat Bahkan mungkin pendapatan akhirnya Ketidaksamaan tersebut Menimbulkan perbedaan pendapatan Kadang-kadang pendapatan Kehidupan Kepercayaan dalam menghubungannya dengan penciptanya Dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya Dan dalam cara melihat dan memahami sesuatu Jadi Karena perbedaan-perbedaan itu Pasti akan terjadi perbedaan di dalam Mersalisesi dan mengkonsepsi segala sesuatu Yang berkaitan dengan fenomena Kehidupan ini Perbedaan-perbedaan ini Yang disebut dengan Keanekaragaman Nah oleh karena itu Jangankan kita berbeda orang tua Yang bahkan orang tua-orangnya sama pun Pasti ada keanekaragaman Bahkan dua orang yang dikatakan Kembar Identik pun Pasti ada perbedaannya Dalam kehidupan berbangsa bernegara Keanekaragaman Tersebut Memerlukan Perekat bangsa Yang Bangsa yang bersangkutan Dan bersatu menjadi Menjaga keutuhan negara Sekali lagi Kita tahu Suatu bangsa yang besar Malah kala Komponen bangsa Atau anak bangsa itu besar Masih ingat cerita Erdogan Bagaimana Kekasaran Bani Abbasia di Irak Diancurkan oleh pasukan Mongol di bawah bulan bu Cerita dari Bahwa Mengapa Orang lain itu Bisa mengalahkan mereka Karena Pada intinya Kita itu Ada dua Yaitu tidak Mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Dan Allah mendatangkan Orang lain untuk ke pecah belak kita Yang kedua Karena bangsa Kita sendiri Tidak bersatu Makanya sangat-sangatlah Rentan sekali Kita ini Kalau Perbedaan pendapat Tujuh tajam Sehingga Terkotak-kotak Energi kita Habis untuk Bertengkar Nah itu Dengan mudah Orang lain akan Masuk Ke kita Nah Bagaimana caranya Keanekaragam itu Harus jadi berkah Bukan jadi pala pentaka Nah Bagaimana itu perlu Perekat Supaya Tetap Mempersatukan Dan menjaga Keduaan negara kita Penyelenggaraan kehidupan negara Tidak terlepas Dari Pengaruh lingkungannya Pengaruh timbul dari Hubungan timbul balik Antara Bilosofi bangsa Ideologi Aspirasi Stacetita Dan kondisi Sosial masyarakat Budaya Tradisi Keadaan alam Wilayah Dan pengalaman Sejarah Jadi pada dasarnya Lawasan Lasional itu Juga Sangat-sangat Dipengaruhi oleh Berbagai Hubungan timbul balik Di antara Berapa Unsur Di dalam Sedangkan negara Bisa Bilosofi Bangsa Ideologi Aspirasi Stacetita Nasional Cintetita bangsa Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Tradisi Keadaan alam Dan Yang sangat pendekat Ini pengalaman Sejarah Pemerintah Dan Rakyat Memperlukan Suatu Konsepsi Berupa Wawasan Nasional Untuk Melenggarakan Kehidupannya Supaya Ada Satu Prim yang sama Satu sudut Pandang sama Gitu ya Di dalam Menyikapi Segala macam Fenoma Kejadian Peristiwa Yang ada Di negara Ini Maka perlu Yang namanya Wawasan Wawasan Ini dimaksudkan Untuk Menjamin Kelangsuhan Hidup Kehutuan Wilayah Serta Jati Diri Maka Jadi Boleh Bertindak Apapun Tapi Kalau Sudah Dalam Dalam Rangka Yang sama Dalam Rangka Mencapai Cintat Nasional Dalam Rangka Mencapai Tujuan Nasional Kita Berbeda Strategi Jangan Sampai Kepala Dipakai Untuk Meruntukkan Cintat Cintat Dan Tujuan Nasional Kata Wawasan Itu Berasal Dari Wawas Bahasa Jawa Yang artinya Melihat Atau Memandang Wawas Bukan Wawas Tapi Wawas Penambahan Akhiran An Kata Ini Secara Berarti Cara Penglihatan Atau Cara Tijau Atau Cara Pandang Dalam Mewujudkan Aspirasi Dan Perjuangan Satu Bangsa Perlu Memperhatikan Tiga Faktor Utama Terutama Di Dalam Jadi Pelandasan Wawasan Nasional Itu Satu Bangsa Itu Perhatikan Pertama Dalam Pelaksanaan Mencapai Tidak Tidak Pertama Bumi Atau Ruang Dimana Bangsa Hidup Yang Kedua Jiwa Tekad Dan Semangat Manusia Atau Rakyanya Dan Yang Kedua Lingkungan Sekitanya Jadi Cara Pandang Itu Bukan Hanya Berkaitan Dengan Fisik Saja Itu Ya Tapi Juga Berkaitan Dengan Psikologi Manusianya Juga Itu Sangat Bulu Dipartikan Dan Lingkungannya Tuan Saja Cara Pandang Suatu Bangsa Yang Telah Menegara Tentang Diri Dan Ligumannya Dalam Eksistensinya Yang Serta Terhubung Melalui Interaksi Dan Interrelasi Dan Dalam Pembangunannya Di Lingkungan Sondaya Termasuk Lokal Merosa Regional Dan Serta Kelupa Nah Wawasan Nasional Suatu Bangsa Ini Dibentuk Dan Diziwai Oleh Paham Kekuasaan Dan Geopolitik Jadi Pada Dasarnya Awasan Nasional Terbentuk Atas Dua Kondisi Paham Kekuasaan Dan Geopolitik Yang Dianud Oleh Negara Seluruh Bangsa Kalau Dilihat Dari Paham Kekuasaan Ada Berapa Pakar Yang Yang Mengumumkakan Yang Sangat Terkenal Yang Setelah Dipraktekan Di Dalam Praktek Hidupan Berbangsa Bernegara Dunia Ini Diantar Nekolo Baksevili Berbohan Bonaparte Tienda Klaus Swir Berbuck Enhagel Lenin Gossian Faye Dan Sidney Serta Kalau Ditinggal Dari Teopolitik Teopolitik Itu Dikembangkan Oleh Frederick Retzel Rudolf Kellen Kalhaus Fir Sil Alper Kellen Sir Wouter Rilis En Alphid Hei Armahen Yang Kenam Ada Michelle Safi Dan Gero Duga Frederick Charles Bola Nah Mari kita Bagaimana Pandangan Pandangan Tentang Paham Kepuasan Dari TNI ini apa pandangan-pandangannya yang sangat mempengaruhi wawasan nasional. Tentu saja teori-teori yang sifatnya universal seperti itu juga menjadi acuannya bagi wawasan nasional Indonesia. Kita dalam hal ini wawasan Nusantara. Pertama, apa sih yang digemukan oleh Niccolo yang pertama itu dalil-dalil membentuk kekuasaan untuk mempertahankan negara. Pertama, segala cara dihalalkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ya pada dasarnya untuk mempertahankan kekuasaan negara itu supaya tetap eksis negara itu, boleh melakukan apa saja, kekerasan, licik, dengan jalan damai, dengan apa-apa, pokoknya boleh menghalalkan segala cara apapun dia bisa dilakukan. Nah, itu dalil yang pertama yang membakakan bagaimana mempertahankan kekuasaan negara itu. Yang kedua, untuk menjaga kekuasaan rejim, politik adu domba adalah sah. Nah, itu ya jadi banyak yang kita itu sering mengadu domba dan orang yang diadu domba itu tidak sadar yang diadu domba sehingga kita tetap terkecapulah dan kita menjadi bangsa yang terjajah terus. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah itu karena kita tidak bersatu, karena kita mudah diadu domba gitu ya. Bagi negara-negara tentu itu sah-sah saja ya. Yang ketiga, dalil dalam dunia politik seperti dunia binatang, siapa yang kuat dan dunia bertahan yang menang. Ya, dengan negara-negara biasanya dengan hobi nih lepus ya. Jadi binatang gitu, jadi sebenarnya ya manusia itu kan diadu oleh binatang yang berpolitik. Jadi apapun bisa dilakukan, siapa yang kuat. Jadi yang kekuatannya apa kekuatannya? Kekuatannya bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan otak gitu. Jadi bisa otak itu artinya kekuatan ilmu pengaruan teknologi gitu ya. Itu bisa juga ada kekuatan uang gitu ya. Nah itu bisa, siapa yang kuat? Dia lah yang bisa menjadi raja gitu ya. Nah itulah yang dikembangkan oleh Niccolò Mexevelli, yang tentu saja sebenarnya banyak diperhatikan oleh banyak negara itu. Ya, banyak diperhatikan banyak negara ya. Dan nampaknya politik yang kotor itu ya seperti itu ya, bagaimana mencapai kekuasaan dan bagaimana perusahaan supaya tetap menang. Yang kedua, ini tentang paham kekuasaan itu, kekuatan ini adalah apa yang dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Ada beberapa prinsip dasar yang dikembangkan oleh Napoleon Bonaparte. Pertama, perang di masa depan akan membuatkan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan dasar. Jadi kalau nanti perangnya itu bukan hanya perang padu senjata ya. Nah itu, kalau senjata-senjata jelas ya. Tapi kadang-kadang perangnya bisa perang biologis, perang biologi, perang dagang ya. Nah itu sekarang gue sebenarnya kan kita itu sebenarnya masih dalam perang-perang ekonomi terus ya. Nah sekarang perang itu perangnya perang ekonomi. Siapa yang nggak kuat, tergilas kan gitu. Nah ya, kalau kita tidak berupaya bagaimana merupakan ekonomi ya, tentu saja menjadi negara bangsa yang kalah gitu ya. Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Jadi pemerintahan itu akan menjadi mainan boneka negara lain kalau kita tidak memiliki kekuatan logistik dan ekonomi nasional. Kalau kekuatan ekonomi kita seperti era waktu kita krisis ekonomi tahun 1998 gitu ya, harga dikiri-kiri kita itu, pemerintah itu tidak bisa membuat kebijakan nasional setelah diri. Semuanya diatur oleh IMF waktu itu ya dengan suruh melakukan apa, liberalisasi perdagangan. Rek pertama kali dilakukan. Rek apa Italia asasi, lalu privatisasi, lalu perdagangan bebas. Tiga hal itu dipaksakan ke Indonesia yang akhirnya belum benar-benar baik ya. Hasilnya belum benar-benar baik kan karena disesuai juga Indonesia. Kenapa bisa dipaksakan begitu tidak memiliki kekuatan? Ya karena kondisi kita memang secara logistik banyak orang tidak mendukung. Oleh karena itu, kalau mau yang kuat, mari kita berjuang bersama-sama untuk pendidikan ke ruangan sosial, supaya kita tidak dihina lagi. Di samping kekuatan logistik dan kekuatan ekonomi, didukung juga semuanya kondisi sosial budaya berkaitan pengetahuan dan teknologi. Demi terbentuknya kuatan hankam untuk mendukungi dan menjajah negara-negara di sekitar Malaysia. Nah ini yang jeleknya kan gitu ya. Nah tapi bagi kita tinggal di rumah saja gitu ya. Taham kekuatan sama itu. Jadi kita itu, kita perlu kekuatan. Kekuatan politik yang didukung oleh kekuatan logistik dan ekonomi, dan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya menjadi importer ilmu pengetahuan teknologi, bukan hanya menjadi bangga dengan menjadi pemakai teknologi, pengguna teknologi, tapi yang seharusnya menjadi pencipta teknologi dan pengetahuan sendiri. Pencipta teknologi sendiri yang pasis teknologi itu adalah pengetahuan. Oleh itu bagaimana kita melakukan pencipta pengetahuan yang pengetahuan. Atau teori-teori baru lah gitu. Itu apa yang ini bukan, walaupun ini jelek ya, karena ini ada pencerdungan untuk melakukan ekspansi atau melakukan penjajahan, tapi ada satu hal yang baik juga sih. Nah yang selanjutnya, apa yang ini bukan General Crosby, General Crosby itu sebenarnya kurang ke Perancis juga, tapi terus ke Perancis hanya pergi ke Prusia, bahwa di sana dia menjadi penasihat merupakan Rusia, akhirnya Jerman sendiri, sebenarnya Napoleon sendiri, Napoleon sendiri itu berhenti, terhenti penakuan penaklukannya itu karena di Rusia. Dan takannya tentu saja resep-resep yang diberikan oleh General Crosby ini. General Crosby ini membuat buku penjulul Fomkri, atau tentara. Perang adalah selanjutnya aplodik dengan secara lain. Wah, itu kan? Jadi peperangan menurutkan dari Krosby itu sah-sah saja ya, menurut saya ya, untuk mencapai tujuan suatu bangsa itu. Nah ini kan bahaya juga kan kalau sepacap itu, jadi ada unsur ekspansinya juga seperti yang menganggap Napoleon tadi. Pemperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan asal suatu bangsa. Nah, itu lah. Jadi ini sebenarnya model-model yang sifatnya teori tadi ekspansi gitu, menjajah ini, mencaplok ini ya harusnya diindari. Lalu juga ada Verbach dan Hegel. Nah, sebenarnya Verbach dan Hegel ini sangat-sangat teori-teorinya itu sangat mempengaruhi perkembangan dunia. materialis Verbach dan sintetisme Hegel menimbulkan dua aliran besar yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Sebenarnya dua itu ya. Inti dari kapitalisme kan materialisme. Inti dari komunisme juga materialisme, sebenarnya. Sebenarnya dua-duanya pada kapitalisme, tapi ditambahkan oleh Hegel itu tentang sintetisme. Jadi ada, kalau sintetisme itu adalah sebenarnya suatu pemikiran bahwa untuk suatu pergerakan maju suatu masyarakat itu maka perlu ada tesis, ada antitesis baru menjadi sintetis gitu ya. Jadi itu pemikiran tentang sintetisme seperti itu. Misalkan suatu kenyataan misalnya masyarakat tradisional yang berbasis agraris gitu ya, itu disintetiskan dengan yang namanya di antitesis yang namanya kedualisme. Nah, kedualisme akhirnya bertempur melahirkan yang namanya kapitalisme. Kapitalisme bertempur melahirkan yang namanya kapitalisme. Kapitalisme bertempur melahirkan antitesis yang namanya milis. Nah, nggak tahu sintetis yang akan datang berbentuk apa ya. Nah, jadi ada terus. Jadi, sintetisme itu merupakan tesis baru. Nah, itu sebenarnya pemikiran Hegel seperti itu. Nah, yang kedua yang pandangannya itu ya, perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme belum dapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya. Jadi, kalau ada surplus ekonomi, itu berarti perdagangannya berhasil gitu ya. Ekonomi berhasil gitu ya. Terutama diukur dengan emas. Kondisinya memicu kolonais berbarat. Nah, karena apa? Akhirnya, akhirnya, setelah ada pendapat Deverbank dan Hegel ini, berduyun dulu. Orang-orang Barat itu, pertama orang-orang Prudukis dan Spanyol ke luar dari Eropa ya. Ada yang melalui Atlantik, ada yang melalui Afrika, menyusuri sebuah Indonesia gitu ya. Akhirnya, sampai ke Asia, tapi ada juga yang melalui Atlantik yang menemui benua Amerika. Mereka tujuannya mencari kemas. Karena apa? Ya itu, liberalisme itu ekonomi suatu negara ya. Dan ekonomi negara itu biasanya dengan berapa banyak ya. Suatu bangsa itu memiliki emas. Makanya, dia berduyun mencari gitu ya. Dengan cara apa? Melakukan pencaplokan, penjajahan lah istilahnya waktu itu, kolonais merah di Amerika maupun di Asia dan Amerika. Selanjutnya, paham kekuasaan yang selanjutnya adalah apa yang dikembangkan oleh Lenin. Lenin pun sebenarnya melanjutkan apa-apa yang dikembangkan oleh Klaus Witt tadi ya. Perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang atau perubahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam rangka mempunyai seluruh bangsa dunia. Jadi ini berkisahkan itu ya. Dia melakukan peperangan itu ya. Revolusi doktor ini. Nah ini juga, tentu saja ini sangat-sangat expansif. Tentu saja berbeda ya. Dengan paham kekuasaan yang berbeda. Bersambung desa. Lalu ada Lusyan P dan Sydney ini. Ada beberapa ajarannya. Pertama, adanya unsur-unsur subjekuitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik sebuah bangsa. Jadi bukan hanya maksud fisik saja, tapi subjekuitas dan psikologis yang sangat berbual. Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem politik berakal pada kekudayan politik bangsa yang sesampai. Dan proyeksi eksistensi kekudayan politik tidak semata-mata ditutupkan oleh kondisi subjektif, juga subjektif dan psikologis. Jadi ini kondisi ekologis suatu bangsa, orang-orang di dalamnya. Jadi selalu pengaruhi bagaimana kebudayaan politik. Kementerian politik sama mentalis kematapan situ politik. Jadi, kelangsungan hidup suatu bangsa. Itu bukan hanya karena kekayaannya melimpa geografis negi, tapi juga tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini pandangan kekuasaan tentang kekuasaan monologis. Nah, selanjutnya tentang berkaitan dengan geopolitik. Nah, ini berkaitan dengan geopolitik. Geo itu kan geografi berarti dengan bumi ya. Jadi, politik. Jadi, politik digasaran kepada bumi. Pada dasarnya kan ada tiga ya ranah di bumi. Itu ada darat, laut, udara. Nah, jadi pada dasarnya ada paham para ilmuwan, geotipus, para praktisi yang mengandalkan bahwa lebih baik menguasai benua daratan, lebih baik menguasai lautan dan menguasai udara kalau menguasai dunia atau bahkan ada yang seluruhnya dikuasai bahkan lebih baik. Nah, itu pada dasarnya teori geografis seperti itu. Nah, sekarang diantaranya adalah Frederick Retzel. Pertama, menurut Frederick Retzel ini adalah pertumbuhan negara dianalogikan sebagai pertumbuhan organisme. Jadi, negara itu ibaratkan makhluk hidup lah gitu ya. Sehingga mengalami proses lahir. Sepertinya Indonesia lahir tanggal 17 Agustus 1945. Malaysia 37 Agustus. Singapura 5 Agustus. Kan gitu lahir tahun 1945. Ada proses lahir gitu ya. Tumbuh. Tumbuh berkembang. Menyusut dan mati ya pada dasarnya. Tapi saya harapkan Indonesia mungkin matinya itu nanti sampai kiamat lah. Jangan sampai mati sebelumnya. Tapi kita sudah... Kalau kita belajar sejarah ya. Karena kita itu ada yang... Di Nusantara ini ada yang... Negara yang telah bertahanan menurut setahun misalnya. Seperti kita ketahui Sriwijaya belum bisa bertahanan menurut setahun. Majapahit bisa bertahanan. Ini menurut kita kan belum selesai tahun. Ini malah mencap-mencapian Sriwijaya dahat Majapahit ya. Kalau inginnya sih seperti Inggris itu kan awet dari seluruh. Sampai sekarang pula sih ada ya. Sudah abad-abad jangan lalu itu. Bangsa Cina apa bangsa Mesir gitu ya. Walaupun rejim koperianannya berganti. Tapi bangsanya tetap ada gitu ya. Nah bangsa Indonesia apa sebaiknya seperti itu. Yang kedua. Ajaran yang kedua itu. Makin luas potensi ruang. Makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Nah ini teori ruang ya. Jadi suatu bangsa gitu. Suatu negara gitu. Kalau memiliki wilayah. Negara makin luas. Bahkan kelompok politik makin tumbuh. Nah teori ruang. Jadi sebenarnya. Sekarang ini. Kalau yang namanya penjajah. Baik secara penjajah secara ekonomi. Penjajah secara fisik gitu ya. Nah itu nampaknya. Terus seperti itu ya. Kalau dulu kita dikuasai fisik gitu ya. Dikuasai negaranya. Tapi sekarang kan secara fisik kita dikuasai. Tapi secara ekonomi dikuasai. Sehingga. Banyak warga negara. Yang menguasai ekonomi itu. Bekerja. Hidup di negara-negara yang. Secara ekonomi dikuasai oleh. Negara yang bersambutan. Nah itu. Kenapaannya sudah berkembang nih. Yang namanya. Apa. Teori Frederick. Red cell ini ya. Sekembang. Oleh karena itu. Juga kita sangat harus hati-hati. Di dalam. Mengelola negara ini. Mengelola. Terutama mengelola ekonomi. Jangan terlalu. Orientasi ke luar gitu ya. Tapi lebih orientasi ke dalam. Karena pada dasarnya. Kita ini memiliki potensi ya. Kalau kita. Kalau kita memproduksi. Makan. Makanan. Minuman. Sandang. Papan saja. Jaki. Tidak perlu orang lain gitu. Itu sebenarnya. Bisa mandiri gitu ya. Yang. Selanjutnya. Eh. Prinsip-prinsip dasar dari. Red cell ini adalah. Hanya bangsa yang unggih saja. Yang dapat. Pertahan. Hidup. Dan terus. Dan langgang. Nah. Jadi. Siapa yang kuat tadi. Setuat secara ekonomis. Setuat secara. Setuat secara. Militer gitu ya. Itu akan. Yang akan bisa. Pertahan hidup. Makanya. Sebenarnya. Homo. 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 Mereka. Memang agak bahaya juga. Pendapatkan. Lalu prinsip. Selanjutnya. Semakin tinggi. Budaya bangsa. Semakin besar. Burdanya. Semakin besar. Burdanya. Dan. Biasanya. Sumber daya alam itu. Kadang-kadang. Tidak dimiliki oleh suatu bangsa. Oleh karena itu. Harus diambil dari bangsa lain. Nah. Itulah. Akar dari. Honjah. Selanjutnya Teori geofilik yang lain itu Dari Rudolf Helm Ada beberapa prinsip Yang dikembangkan oleh Rudolf Helm ini Pertama Negara Merupakan biologis Suatu organisme hidup yang memiliki Indelektual Nah ini ya Kalau tadi Apa namanya Fredrik Resel itu Iroprodesmo Tapi kalau yang Rudolf Helm ini Memang sama seperti Resel tadi Suatu organisme hidup Tapi ada kelebihan yang memiliki Indelektual Negara dimungkinkan untuk memiliki Ruang yang cukup luas Agar kemampuan dan kekuatan Jadi tetap saja Kalau memperoleh ruang yang jelas Bisa mencaplok Yang lain Nah itu ya Bisa mendapatkan ruang Wilayah itu Dari negara lain Nah ini yang berbahaya kan Artinya akan mencaplok Negara lain Itu wilayah negara lain Kalau pendapatnya Negara merupakan sistem politik Pemerintahan yang melibatkan Bidang-bidang geopolitik Ekonomi politik Demopolitik Storselvik Dan Kratopolitik Pemerintahan Jadi pendelasannya Bagaimana Politik yang dikaitan dengan Geografi Politik yang dikaitan dengan Penduduk Penduduk Dengan sosial Budaya Dan politik Komunitas Seperti apa Lidia Prinsip yang selanjutnya Menurut Helen ini adalah Negara tidak harus Bergantung pada sumber Pembekan luar Negara harus Mampu bersuah Sembada Serta mematkan Kembaljuan budaya Dan teknologi Untuk meningkatkan Kekuatan nasionalisnya Yaitu Nasionalnya Yaitu ke dalam Untuk mencapai persatuan Dan kesatuan Yang homilis Dan keluar Untuk memperoleh Bagaimana Seperti negara Yang lebih baik Nah ini Jadi ada juga Sebenarnya Jadi bagaimana Kita itu Secara ilmu dan teknologi Secara ekonomi Secara hankam Itu Kuat di dalam Sehingga bisa Kita tetap bersatu Harmonis Ke dalam Jangan membuat kita Cakar-cakaran Di antar kita sendiri Tapi juga Bisa memperoleh Baras-baras lumilai Artinya Ada Usur ekspansinya Juga Jadi kita Bisa menghasilkan Batas belaya Juga Nah ini Tentu saja Ini juga Ada yang sesuai Dengan kita Yang patut diambil Teorinya Tapi juga Harus Dibuang Jauh-jauh Misalkan ekspansi itu Tidak sesuai dengan Ideologi Bersama bangsa Indonesia Paham kekuasaan bangsa Indonesia Teori Gopetik bangsa Indonesia Itu sudah sesuai Tapi Kalau Untuk bagaimana Memperkuat Suasembadah Dengan Kemajuan Secara ekonomi Suasada ekonomi Suasada Ilmu pengetahuan Suasada teknologi Itu Kita harus Wajib Jadi Setiap Teori itu Tidak Minta-minta Dicaplok Minta-minta Dipakai Digunakan Untuk praktek Digita Tapi juga Mungkin ada Yang dipilah-pilah Juga Nah yang selanjutnya Ini Teori Gopetik Dari Karl Hauschfer Nah ini Menurut Karl Hauschfer Ini Pertama Kekuasaan Imperium Daratan Yang Kom Akan dapat Mengejar Kekuasaan Imperium Maritim Untuk Menguasai Pengawasan Di laut Nah ini Baru Itu adalah Mantra Darat Jadi Orang Kalau mau Menguasai Dunia ini Harus Kuasai Daratan Beberapa Negara Besar Di dunia Akan Digul Dan Akan Menguasai Eropa Afrika Asia Barat Terutama Jerman Dan Serta Jepang Di Asia Timur Raya Nah Ekal Hauschfer Geopolitik Adalah Dokrin Negara Yang Menitik Beratkan Soal-soal Strategi Perbatasan Ruang Hidup Bangsa Dan Tekanan Tekanan Kekuasaan Dan Sosial Rasial Mengharuskan Pembagian Baru Kekayaan Alam Dunia Geopolitik Landasan Tindakan Dalam Perjuangan Mendapatkan Ruang Hidup Bangsa Sama Ini Masih Teori Ekspansi Juga Masih Teori Polonisme Juga Jadi Mendapatkan Kayaan Itu Kita Harus Jadi Orang-orang Yang Miskin Agar Semudaya Alam Bisa Ngambil Semudayan Dengan Cara Menguasai Ruang Hidup Baik Secara Penguasaan Fisik Artinya Dijajah Bapak Misal Ekonomi Kan Gitu Itu Menurut Kast Hoshfield Lalu Yang Selanjutnya Teori Geopolitik Dari Sir Thalford McKinder Dengan Berapa Pendapatnya Pertama Ini Barang Siapa Dapat Menguasai Daerah Jantung Yaitu Daerah Ero-Russia Eropa Dan Asia Ia Akan Dapat Menguasai Pulau Dunia Yaitu Eropa Asia Dan Afrika Barang Siapa Dapat Menguasai Pulau Dunia Akhirnya Menguasai Dunia Ini Tetap Ini Juga Sama Mantra Darat Ini Bawa Sebenua Ini Apa Yang Dibukan Oleh Sir Halford McKinder Ini Di Konsep Rupanya Di Darat Tetap Jadi Dia Menyarankan Untuk Menguasai Daratan Utama Yang Disebut Dengar Jantung Dan Pulau Dunia Lalu Selanjutnya Apa Yang Bukan Oleh Sir Wadda Lelins And Alfred Hayer Mehen Barang Siapa Menguasai Lautan Akan Menguasai Perdagangan Menguasai Perdagangan Berarti Menguasai Kelih Dunia Sehingga Pada Akhirnya Menguasai Dunia Nah Apa Yang Berkana Lelins Dan Mehen Ini Adalah Beda Dengan Dua Pendapat Sebelumnya Tentang Geopolitik Ini Lebih Menguasai Lautan Siapa Menguasai Lautan Siapa Yang Menguasai Dunia Makanya Kewasanya Adalah Wasan Bahari Bukan Lagi Wasan Dunia Jadi Kekuasaan Laut Tua Sebelumnya Tua Kekuasaan Darat Nah Selanjutnya Adalah Gue Michel Sheperske Goli Lehet Dan John Frederick Charles Fuller Ini Pada dasarnya Orang-orang Ini Mengatakan Bahwa Kekuatan Di udara Yang Menentukan Penguasaan Nia Jadi Bukan Wawasan Bahari Bukan Wawasan Bunuh Tapi Wawasan Dikantara Kekuatan Di udara Hendaknya Mempunyai Daya Yang Dapat Diarah Hendalkan Untuk Menangis Ancaman Dan Menentukan Kekuatan Lawan Dengan Menghancurkannya Dikantang Sendiri Agar Lawan Tidak Mampu Lagi Mengapa Strategis Kata Beliau Ini Karena Kekuatan Udara Itu Bisa Menghancurkan Lawan Di Tempat Jadi Kalau Kita Mau Menghancurkan Amerika Maka Kita Harus Memiliki Kekuatan Udara Lalu Menyerang Amerika Bisa Hancur Kedam Amerika Harus Temunya Kekuatan Itu Duru Nah Itu Maksudnya Jadi Ini Wawasan Degantara Lalu Selanjutnya Ada Nikolas J. Spekman Teori Wawasan Kombinasi Yang Menghubungkan Kekuatan Dari Laut Dan Mudara Dalam Langkahnya Teori Ini Disilihkan Dengan Kepuluan Dan Kondisi Suara Mudara Teori Batas Air Batas Nah Itulah Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Sesi Ini Pertemuan Kali Ini Bagaimana Wawasan Nasional Yang Yang Dihukum Oleh Paham Kekuatan Paham Kekuasaan Dan Teori Geopolitik Pada Dasarnya Teori Geopolitik Itu Ada Empat Ada Yang Wawasan Benua Ada Wawasan Bahari Ada Wawasan Nikali Dan Ada Gabungan Nah Itu Saya kira Bagaimana Nanti Pada Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Wawasan Nasional Bahasa Nasional Inggris Sekian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih